Barcelona merambah jualan ayam dan burger di Amerika Latin Penasarin seberapa terpuruknya sebuah klub hingga berubah jadi warung makan Mari kita bahas Klub Raksasa Liga Sepanyol FC Barcelona membuat inovasi baru Kali ini mereka membuka usaha layanan kuliner, jasa food delivery dan makanan cepat saji di Amerika Latin Usaha ini merupakan bentuk kerjasama Barcelona dengan perusahaan jasa bernama Rapi Tanpa Ahmad Bisnis yang diusung keduanya tersebut beroperasi di tujuh kota di Meksiko Ada pun ke tujuh kota tersebut diantaranya adalah Meksiko City, Monterey, Guadalajara, Toluca, Saltillo, Puebla dan Merida Kabarnya tujuh kota tersebut hanyalah sampling dan tempat percobaan Jika berhasil maka Barcelona akan buka cabang di Kebayoran salah tiga pulau Alimandar, Bengkalis dan Bangkal Pinang Kerjasama Barcelona dengan Rapi ini menciptakan nama usaha Barka Kitchen Namanya cukup standar untuk sekelas bisnis internasional Sudah banyak kali nama-nama semacam itu digunakan di dunia kuliner Safe Arnold Kitchen, Renata Kitchen, Juna Kitchen dan Nada Kitchen Bahkan di kampungku ada warung pecel yang namanya Yujum Kitchen Layanan usaha makanan ini tersedia setiap hari dan menyediakan menu spesial di hari pertandingan Beberapa menu tersebut berupa burger ulang tahun ke 125 Barcelona, sandwich ayam dan nachos Dalam menu-menu itu juga ada tersedia tambahan khas Katalan yakni saus alioli yang umumnya tidak tersedia di Amerika Latin Selain itu sentuhan khas Katalan lainnya juga diberikan Yaitu tidak jualan minuman serta tidak ada kamar mandi untuk customer agar mereka bisa merasakan sumur bor yang airnya cuma keluar seminggu sekali Tapi aku baca daftar menu-nya pun sampai tak bisa berkata-kata Contohnya burger ayam lama siya Burger air classico Barka chicken lama siya chicken sandwich dan burger tikitaka Ya ampun Saking bobroknya filosofi gaya bermain taktik hingga nama akademinya sekarang jadi burger Tujuan Barcelona mengadakan usaha ini tidak lepas dari menambah kedekatan hubungan dengan para penggemar di Amerika Latin Blaugrana meyakini euforia sepak bola di sana sangat tinggi dan bisa menambah kehadiran penggemar Itu semua adalah bagian dari perjanjian kemitraan antara rapi dan FC Barcelona Yang bertujuan untuk menyediakan pengalaman unik dan inovatif bagi penggemar Barka Dengan sasaran membangun hubungan emosional yang autentik dan tahan lama dengan peronton Amerika Latin Yang terkenal sangat bergairah terhadap semua hal yang berkaitan dengan sepak bola Tulis rilis resmi Barcelona di petik Jum'a 9 Agustus 2024 Ngapainlah ngetik panjang lebar dibagi 2 PR kuadrat Toh kita semua sebenarnya sudah paham jika hal itu disebabkan hutang yang menumpu di mana-mana Jadi mau tak mau mereka harus bekerja siang dan malam agar dapur tetap mengebul Kali ini mereka memang buka warung Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang Akan ada Barka Alaskarbet, Barka Salon, Barka Siput, Mie Ayam, Barka, dan Situs Judi Lama Sia 2828 Punya duit triliunan dari hasil gift tiktok Bukannya dibuat bayar hutang Malah untuk beli pemain anyar Terpaksalah banting tulang mencari uang tambahan untuk nyicil hutang di payleter Tapi salut juga untuk keberanian Barcelona Jualan burger dan ayam di Amerika Latin Padahal disana saingannya banyak kali Bahkan Amerika Latin dikenal dengan sebutan negara burger Sementara untuk ayam-ayaman sudah ada nama-nama besar lain Seperti McDonald, KFC, Ayam Taliwang Safe Juna, Ayam Lengket Abdi Master Safe Season 5 Ayam Bakar Haji Selamat, Ayam Kampus, hingga Bebek Carok Teretan Muslim Saranku agar bisa cuan banyak dan rame pelanggan Bisa minta bantuan tamboiku, nekerlos, bungkus, dan food blogger mukbang lainnya Untuk mencicipi dan ngasih review singkat tentang Barka Kitchen Untuk menambah umset bisa juga sambil jualan pulsa dan token listrik Dan yang paling menguntungkan adalah setiap pelanggan yang uang kembaliannya tersisa kurang dari 1 dolar Langsung bisa didonasikan ke dompet doafaki tak peduli Barcelona Tapi yang jauh lebih penting harusnya Barcelona ini ngasih makan pemainnya dulu sebelum jualan makanan Terima kasih telah menonton